Cerita ini diawali setiap aku masuk sekolah dan pulang sekolah Bisa dibilang disini aku sangat cupun sekali setiap pulang sekolah Aku selalu jadi bahan bulian Orang-orang yang kuat dan berandalan Disini aku sangat tidak nyaman diperlakukan seperti ini terus menerus Jadi kalian semua harus bantu aku menjadi orang yang paling dihormati dan ditakuti di sekolah ini Jadi gak usah banyak bahasa basi Mari kita mulai videonya dan mari kita bantu Kajayama Menjadi orang yang paling ditakuti di sekolah ini Let's go guys Sebelum lanjut ke videonya jangan lupa kalian untuk subscribe terlebih dahulu Dan pastikan kalian nyalakan loncengnya agar apa Agar setiap aku upload video terbaru kalian gak bakalan ketinggalan Dan bantu aku untuk mencapai 100 ribu subscriber Oh iya dan jangan lupa juga kalian follow instagram pun disini Ingat yang namanya WONDRJEE Itu dia WONDRJEE Langsung aja kita bakalan ke videonya Let's go guys Ayo guys mari kita ke sekolah Oh iya BTW kalau ke sekolah pun buat apa ya Kan aku sering dibully buat apa juga ke sekolah Nih liat BTW ini motor gue nih Baru aja dimodip guys ya Liat mobil eh mobil sih Motornya depannya udah dipasang alis Dan juga ini udah diborap cuy Jadi spek 150 lah buat balapan gitu cuy Tapi ya aku gak mau balapannya Karena balapan itu ilegal bagi anak-anak sekolah guys ya Kalau ketangkap wah bahaya banget sih Oh iya BTW disini orangtuaku dua-duanya berada di luar negeri cuy Lagi bekerja dan aku cuman sendiri berada di rumah ini guys Jadi ya mungkin sangat susah sih hidup sendiri guys Tapi gak apa-apa lah Oh iya mending kita kabur guys Mending kita main WONDRJEE Mau gak? Mau gak? Kita main WONDRJEE aja guys ya Daripada ke sekolah sering dibully buat apa gitu kan Mending kita main WONDRJEE Oke langsung aja gak usah banyak basa basi Mari kita ke WONDRJEE Untuk main apa? Main point blank? Main point blank? Ya main point blank aja guys Let's go Ayo guys aku udah gak sabar Pengen ke WONDRJEE Akhirnya nyampe juga guys ya Oh iya BTW Disini tuh aku hampir setiap hari main WONDRJEE Main point blank? Main road saga? Dan juga yang lain-lain guys ya Oh iya BTW juga Disini tuh WONDRJEE Di dalam toko baju guys Jadi gak tau kenapa ya Konsep yang punya WONDRJEE Gak tau gimana guys Jadi ada WONDRJEE Di dalam toko baju guys ya Jadi gak usah banyak basa basi lah Mari kita masuk Dan mari kita pesen bilingnya Let's go guys Mau main berapa jam deh? 5 jam aja pak Oh iya jangan lupa pak Mesen indomie goreng 1 Terus ditambah 2 telur aja pak Sama este manisnya 1 Oke pak itu aja pak Oke siap deh Setelah aku memesan itu semua Dari biling 5 jam Sampai makanan Disini aku pun langsung login Main point blank Oke guys langsung aja kita Main point blank Let's go guys Liat guys ini Akun lama aku guys ya Wih anjir senjatanya juga Masih banyak loh Dari yang dulu-dulu guys Ini akunnya udah lama gak dipake Jadi baru pertama kali ini lagi Dipake guys main point blank Soalnya Sumpah ini gamenya legendary banget Kita bakalan pake ini semua Senjat-senjatanya dari karakter Dan juga yang lain-lain lah Oke kita bakalan pake Gila sih ini Keren banget coy Sudah kayak full case kan Anjir liat Kita bakalan pake hollow Terus quiching Dan juga Yang bakalan menambah Damage-damage nya guys Nah ini dia Oke mantap banget guys ya Ayo guys cari roomnya Oh iya BTW Kita bakalan main pisauan guys Dimana ya roomnya ya Kita cari dulu guys Nah ini dia Ini dia guys Langsung aja let's go Kita masuk guys Aduh serat coy Aku udah gak sabar guys Pengen Lah marah keluar Anjir mana nih Tadi roomnya Oh ini dia Oke oke Langsung aja masuk Sumpah udah gak sabar guys Mari kita tauran Di game PP guys Anjir Nostalgia banget guys ya Siapa disini yang Pernah mabah Ke warnet guys Comment di bawah guys ya Let's go Kita tauran guys Anjir Ini nostalgia banget loh Anjir Kena Oh iya Malah kita yang mati guys Tadi kita ngekill satu ya Mantap guys ya Lumayan lah Lumayan guys Kita menggunakan kerambit guys Senjata khas Ciri khas Suku Minang guys Anjir Wah Sumpah ini yang pake Pangblade Sakit bener guys Pangblade itu Senjata yang Menurut aku ya Senjata Pisau yang paling sakit guys Tapi sih Tergantung yang Ngegunainnya juga sih ya Let's go guys Mencari ini Cewek Mati kau Mana lagi nih Aduh Susah banget guys Anjir Ada yang pake saber guys Senjatanya star wars guys Anjir Sekarang update-nya Makin aneh-aneh ya Anjir Sumpah itu Sakit banget loh Sabernya sakit banget guys Asli Sabernya sakit banget guys Kayaknya itu Harus beli cash deh Ya harusnya Harus beli cash ya Kayak gitu Let's go guys Mampus kau Anjir Rame banget guys Rame banget Rame banget guys Slow Slow Anjir Itu yang pake plank bed guys Rame nya itu Jauh banget guys ya Lo misalkan Lo dari sana Ini dari sini Jauh banget guys Kenanya guys ya Beda banget sama kerambit guys Harus deket-deketan guys Oke let's go Let's go guys Kita harus skill lagi guys Mana lagi nih Anjir Banyak Aduh Sumpah yang pake plank bed Sakit banget guys Mana ada asap-asap ijo guys ya Oh iya BTW asap-asap ijo itu Bisa mengurangi darah kita guys Jadi Kalau kita menghirup itu Bakalan Kayak ngurangin darah lah Gitu guys ya Slow 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 Oke guys Oke Satu lawan dua Oke mati satu Mati satu guys Let's go Aduh anjir Dibacok di depan coy Rame banget guys Asli Sumpah ini nostalgia banget Pas waktu SD guys ya Let's go Mati satu guys Mantap Oh anjir Anjir Dikejar dong Dikejar dong kita guys ya Oh di belakang guys Mampus kau Lagi Helmet protection Sumpah susah banget Sumpah susah banget Sumpah susah banget Banyak banget guys ya Ini udah kayak tauran Anjir Bentar lagi nih Mana lagi Maju Ini Aduh gak kena-kena Oke mantap Satu Dua Mantap Double kill guys Double kill Change logger Change logger Mana lagi nih Triple kill Triple kill Triple kill Aduh Seru banget guys Asli Seru banget coy Ayo Ayo Let's go Masih ada berapa lagi nih 160 guys Masih lama guys ya Let's go Let's go Let's go Banyakan guys Terus bantu temen kita guys ya Dimana ya Kok kita malah ke bawah coy Dimana ya temen ku Itu di depan guys Anjir Susah banget coy Oke Ini berdua guys Satu Pes 2 Oke mantap Satu Mati Aduh Mati lagi kita guys Gimana ini Eh Eh Udah gak kerasan Satu menit lagi guys Aduh Waktunya satu menit lagi guys Gak usah nambah ya Mending kita udah aja guys Yuk Mari kita pulang guys Lagian ini juga Udah sore guys ya Jadi mari kita pulang guys Setelah waktu habis Disini pun aku langsung pulang Main 5 jam itu Gak kerasa banget Sumpah guys ya Kayak main 1 jam guys Hari pun udah sore juga nih Jadi gak usah banyak basa basi Mari kita pulang Let's go guys Akhirnya nyampe juga Besok kayaknya Aku bakal ke 1.net lagi deh Seru banget coy Oh iya BTW Nanti di 1.net aku bakalan Ngeliat tutorial Caranya kebal coy Caranya kebal Dan juga Ada konon katanya Di kota Losantos ini Ada satu orang psikopat Yang sangat-sangat kebal guys Jadi aku bakalan cari Data-datanya Nanti di 1.net ya guys ya Mungkin hari ini Bakalan tidur dulu guys Karena aku capek banget Main 1.net guys ya Bukan capek karena belajar guys Capek karena main 1.net guys ya Jadi gak usah banyak basa basi Mari kita tidur Dan besoknya mari kita ke 1.net lagi Untuk mencari Data-data orang psikopat Yang kembali tuh guys Let's go Waduh hujan guys Gimana ya ke 1.net ya Terobos aja kali ya Terobos aja guys Let's go guys Kita bakalan ke 1.net Dengan cara menerobos Hujan-hujan ini guys ya Menggunakan payung Tapi Gimana ya Cara menggunakan payung Di motor ya guys ya Bingung guys Tapi gak apa-apalah Kita bakalan ke 1.net Untuk mencari data-data Orang psikopat Dan kembali tuh guys Let's go Kita ke 1.net guys Liat Gimana guys Cara aku menggunakan payungnya Gimana guys Aku simpen di pinggirnya guys ya Oh iya Kalian tau gak Pernah ada yang mengatakan Ilmuwan dari Jerman Katanya Kalau kita naik motor Terus kita bertabrakan Dengan air hujan Itu air hujannya Cetara dengan Satu peluru pistol guys Jadi itu sakit banget guys ya Kalian pernah merasakan gak Kalau kalian lagi hujan Eh Kalau kalian lagi motor Terus kehujanan Terus hujannya itu sakit banget guys Kalian pernah merasain gak Nah itu dia Seperti peluru pistol guys ya Jadi gak usah banyak pas-pasih Mari kita ke 1.net guys Let's go Setelah aku nyampe Di war net Disini aku pun langsung masuk ke dalam Disini aku langsung meminta paket billing yang 5 jam Seperti biasa Main war net Kali ini berbeda banget Disini aku sibuk mencari data-data orang yang katanya kebal dan psikopat itu Dan setelah aku cari-cari Alhamdulillahnya Ketemu guys orangnya Ternyata nama orangnya itu adalah Trepo Radiator Spring Dari keterangannya Yang aku dapat Dia pernah melawan 20 orang Menggunakan senjata Dan dia tidak terluka sama sekali Ini sangat-sangat ajaib guys Malahan orang yang mengepungnya Terbunuh semua Dari keterangan ini Katanya mayat semua korban itu dikuburkan di halaman si trepor ini Disini aku jadi penasaran Seperti apakah orang itu Jadi disini aku ada niatan untuk ke lokasinya Mungkin bakalan berguruk ke dia Untuk apa? Untuk membalaskan dendam juga Kepada orang-orang yang suka membuliku Jadi gak usah banyak basah-basi lagi Mari kita ke tempat tinggal si trepor ini guys Let's go Nah lokasinya itu disini ya guys ya Jadi lumayan jauh Tapi gak papalah Demi kekebalan dan demi membalaskan dendam ini guys ya Oh iya BTW Tadi itu aku sempet pulang dulu ke rumah Untuk mengganti baju Karena baju yang tadi itu Sangat-sangat basah kuyup guys Jadi aku harus menggantinya Yap aku menggantinya semua Dan juga disini cuacanya udah cerah banget ya Jadi gak usah banyak basah-basi Mari kita ke tempat si trepor Let's go guys Sumpah ini jauh banget guys Akhirnya aku sebentar lagi nyampe guys Dimana ya Tapi kalo di map sih Biar lo ke kiri Disini deh kayaknya Dimana ya si bapaknya ya Dimana ya Kok gak ada sih Dimana woy Oh itu dia guys Kayaknya itu dia deh Deket pesawat guys Oh iya ini dia guys Emang sih ciri-cirinya itu Gak suka pake baju guys Gak tau kenapa ya Awal karena emang itu Saratnya agar bisa kembang Gak pake baju gitu Yaudah deh Kita bakal samperin Dan kita bakal tanya-tanya sedikit guys Let's go Setelah nyampe dan menemukan orangnya Disini aku langsung nanya Dan aku memperkenalkan diri Disini pas aku nanya Aku malah dicoykin dia Malah dia fokus ngeliat-liat pesawat itu Dan aku tanya lagi Tiba-tiba aja dia malah jalan ke belakang Dan dia bilang Ayo ikut ke belakang Kamu mau sesuatu kan dari saya Ayo ikut ke belakang Aku gak tau dia nyuruh ke belakang guys Tapi untuk apa ya Kayaknya untuk ngeliatin sesuatu deh Anjir ini Wah Wah Bener deh kayaknya Bener deh dari situs internet Bener Di belakang banyak kuburan orang-orang yang mati Uh bener sekali guys Kayaknya emang ini bener-bener si trepon ini Kebal deh Wah aku harus jadikan dia guru guys Semoga aja aku bisa kebal guys ya Kita harus mengikuti Cara apapun dia Agar kita bisa kebal guys Let's go guys Sumpah ini banyak banget guys Mayat-mayat yang sudah dikuburkan di belakang halamannya guys Sumpah gila banget nih guys Ini orang Dan yap Bener sekali disini Aku bener-bener melihat apa yang diinfokan di internet Yaitu puluhan kuburan yang ada di belakang halamannya Itu bener-bener nyata adanya Disini aku bener-bener gak nyangka Bisa melihat hal seperti ini Saya sudah tahu kamu kesini Meminta kebalan kan Kalau kamu mau kebal Kamu harus melakukan meditasi sangat berat dan puasa Apakah kamu siap menghadapi hal berat itu Siap pak Oke kalau siap Kita tunggu malam Kita bakalan berangkat ke suatu air terjun Untuk melakukan bertapaan Dan nanti Kamu harus melakukan bertapa Selama satu hari full Tanpa makan dan minum Kalau kamu gagal Bakalan ambil resiko yang sangat besar Apakah kamu siap Siap pak Oke kita tunggu malam Seperti yang kalian dengar Disini aku disuruh untuk menunggu hari gelap Yaitu menunggu malam Jadi ya aku harus mengikuti Apa kata dia Jadi mari kita tunggu malam tiba Let's go guys Dan setelah malam tiba Disini aku gak banyak basa-basi Aku langsung dibawa Sama si bapak trepor ini Yang katanya Aku bakalan dibawa ke air terjun Untuk melakukan pertapaan Jadi ya gak usah banyak basa-basi Mari kita ke air terjun Let's go guys Setelah satu jam perjalanan Akhirnya aku pun sampai Di tempat yang dibicarakan Si bapak trepor ini Yaitu di air terjun Jadi gak usah banyak basa-basi Mari kita ikuti Intruksi yang diberikan Si bapak trepor ini Let's go guys Oh jadi ini air terjunnya Tadi si bapak trepor Birang katanya Kalau kita mau bertapa Kita harus menggunakan Baju pendek Dan juga celana pendek Dan juga kita gak boleh Menggunakan sepatu Dan juga sendal-sendal Kayak gitu guys Kita harus menggunakan Yang namanya Tanpa alas kaki Begitu guys ya Atas si bapak trepor tadi Ayo guys let's go Kita bakalan ke bawah guys ya Loncat guys Let's go Nah kita tuh disuruh Bertapa yang paling Yang paling belakang guys Karena katanya Kita harus bertapa Di bawah bas air terjunnya Dan membaca apa ya Tadi lupa lagi guys Yang penting kita bertapa aja guys Let's go Disini aku pun langsung bertapa Sesuai instruksi yang diberikan Oleh bapak trepor itu Dari bertapa Di bawah air terjun Dan gak makan seharian Itu dia guys Jadi ayo semuanya temani aku Sampai aku bisa Mendapatkan ilmu itu Let's go guys Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Kamu sudah mendapatkan Mari kita pulang Setelah aku mendengar suara itu Aku pun disini langsung bangun Dan aku langsung dibawa pulang Oleh pat trepor Terus dia berkata Dia akan mengetesnya nanti Setelah sampai di halaman Belakang rumahnya Disini aku udah gak sabar Pengen tahu hasilnya Jadi gak usah banyak Pasar basi Mari kita pulang Let's go guys Dan setelah satu jam perjalanan Akhirnya disini pun Aku sampai di rumah pat trepor Disini pat trepor Gak banyak basa basi Dia langsung mengetesnya Kagetnya Aku benar saja Disini aku langsung kebang Gak ada rasa sama sekali Ini sangatlah keren sekali Aku gak expect Bisa sampai disini Dan aku mau berterima kasih Kepada kalian Karena sudah menemaniku Sampai sejauh ini Mendapatkan ilmu ini Terima kasih guys ya Setelah aku berhasil Mendapatkan ilmu ini Disini aku pun langsung pulang Dan mungkin besok Aku bakalan masuk sekolah lagi Jadi mari kita pulang Let's go guys Oh iya disini Aku bakalan kasih tau Kepada kalian bahwasannya Disini aku mendapatkan Pantangan yang dilakukan Yaitu Aku gak boleh minum minuman Dan aku gak boleh Yang namanya merokok Karena kalau aku melakukan Hal seperti itu Disini ilmu ku Bakalan untur Dan bakalan gak ada Jadi seperti itu ya guys ya Jadi gak usah banyak Bahasa basi Mari kita hari ini Ke sekolah lagi Dan belajar-belajar Seperti biasa Let's go guys Akhirnya aku nyampe juga Di sekolah Oke mari kita parkirkan dulu Motornya guys Seperti biasa Kita parkirkannya Bakalan disana guys ya Karena itu tuh Tempat parkir guys Oke disini Oke mantap guys ya Let's go Kita bakalan masuk ke kelas Mengikuti pelajaran apa ya Pelajaran sekarang tuh Kalau gak salah MTK Biologi Sama IPA guys Jadi ya Gak usah banyak Bahasa basi Mari kita masuk ke kelas guys Let's go Halo temen-temen Jadi hari ini tuh Ada rapat guys Jadi Lah motorku kemana guys Anjir Kayaknya disembunyiin deh Aduh Parah guys Kita bakalan cari guys Oh iya BTW hari ini tuh rapat guys Jadi pulangnya lebih awal ya guys ya Waduh motorku kemana ini Cok Dan iya Seperti yang kalian lihat Disini motorku hilang Entah kemana Disini aku curiga Sepertinya motorku itu Diumpetin sama anak-anak Yang suka membuliku Dan iya Gak banyak basa basi Karena disini aku sudah tahu Dimana mereka ngumpetin motorku Jadi aku langsung kesana Aku udah curiga guys Kayaknya mereka ngumpetinnya Di lapangan ke tenis deh Oh kan bener guys Ngumpetinnya disini guys Mari kita samperin guys Let's go Dan iya Disini aku langsung Menghampiri orang-orang itu Disini aku gak banyak basa basi Aku langsung menantang duel Sama pentolan sekolah ini Nama dia si Balmo Di aku menantang duel Dia menggunakan CR Dan dia menerima tantanganku Sebari dia meremehkanku Disini aku membuat kesepakatan Dan kesepakatannya itu Yang aku omongkan adalah Kalau salah satu dari kita Yang duel ada yang bocor Maka orang yang bocor itu Harus meninggalkan sekolah ini Dan si Balmo pun menerima Kesepakatan itu Disini aku janjiannya duelnya Malam hari Di atas jalan sekolah Jadi gak usah banyak basa basi Mari kita ambil motornya Dan mari kita pulang Let's go guys Kalian tau gak motor aku ini Dipreteli coba baut-bautnya Jadi aku harus beli baut lagi Ke bengkel guys ya Jadi ah anjir emang ini Orang-orang itu harus Bener-bener kita kasih paham Nanti malam guys Jadi ya hari ini Kita bakalan ke bengkel dulu Untuk membeli baut-baut Dan nanti kita bakalan Pasanginnya di rumah guys Let's go Kita bakalan ke bengkel dulu Hari ini guys ya Setelah 30 menit perjalanan Akhirnya aku pun sampai di bengkel Disini aku langsung masuk Dan langsung membeli baut-baut itu Yang palingnya seksi Baut probolku yang hilang Jadi aku harus membeli baut ulang Setelah aku membeli baut itu semua Aku pun langsung pulang ke rumah Jadi gak usah banyak masa basi Mari kita pulang ke rumah Let's go guys Setelah nyampe di rumah Disini aku pun langsung Memasangkan baut-baut itu Dan setelah aku memasangkannya Disini aku pun langsung Menunggu malam hari aku Dan gak sabar Pengen bahas dendam Dia gak tau siapa aku yang sekarang Jadi Mari kita tunggu malam Akhirnya udah malam juga guys Aku udah siap guys Liat Wih ER nya ukurannya Besar sekali Gak besar sih Tapi sedang guys ya Ukuran 0,2 Atau 0 berapa nih Gak tau ya Karena aku gak tau Barang-barang seperti ini guys Karena aku baru beli tadi 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 sore guys Setelah aku memasangkan baut itu Aku langsung membeli Alat-alat ini guys Jadi gak usah banyak basa basi Mari kita ke bukit Untuk melakukan duel Bersama si Balmon guys Let's go Aku udah gak sabar guys ya Dimana sih Katanya di belakang sekolah Oh iya Tadi BTW Aku beli bensin dulu guys Jadi lama banget guys ya Kesininya Dimana ya Kayaknya mereka udah nungguin deh Oh itu di depan guys Itu di depan guys Mari kita langsung samperin guys Let's go guys Gua kira lu gak bakal datang kesini Tapi ternyata datang juga Cukup berani juga ya lu Ayo kita mulai Ayo mulai Ingat ya kesepakatan kita Oke siap aman Ayo guys Maju guys Let's go Slow aja kita kan Kita kan Udah kebang Mampus Cuman segitu doang Bacok Abisin guys Bocor lu Bocor Mampus Mampus Bocor lu Bocor lu Bocor Pindah sekolah sana Jauh-jauh Ya elah Cuman segitu doang Kesepakatan aku sama dia Yaitu adalah Kalau ada yang bocor Di antara kita Dia harus pindah sekolah Bawa cepetannya ke rumah sakit Gua pulang dulu oke Terima kasih Sudah menjamuku Gua pulang dulu Dadah Dan yap Disini aku menangkannya Dengan mudah Dan setelah aku berhasil Membocorkan si Balmon Disini aku pun langsung pulang Untuk tidur Karena besok aku Udah sekolah lagi Jadi aku harus cepet-cepet tidur Takutnya nanti Kesiangan Let's go guys Kita bakal pulang Untuk tidur Sampai jumpa Seperti biasa di pagi ini Aku udah wali berangkat sekolah Dan ayo mari kita ke sekolah Aku dapat kabar dari teman-teman mereka Katanya si Bamon lagi dirawat di rumah sakit Ya syukurlah dia gak meninggal Jadi ayo sekarang mari kita ke sekolah Let's go guys Ayo guys kita parkirin dulu seperti biasa disini guys Oke oh iya Pelajaran hari ini MTK Bahasa Inggris sama bahasa Cina coy Yaudah langsung aja kita masuk ke kelas Dan mari kita belajar guys Let's go Ah udah pulang juga guys Mari kita pulang guys Lah itu siapa guys 3 orang Kayaknya teman-teman yang kemarin deh Waduh mau apaan nih Kayaknya dia mau ngebuli lagi deh Mari kita samperin guys Let's go Pas aku samperin mereka Mereka bilang mereka mengajakku untuk menongkrong bareng Di suatu tempat disini Mereka langsung menghargaiku Layaknya orang terpandang Ya karena aku sudah membocorkan si Bamon Jadi ya mereka otomatis pasti menghargaiku Disini aku pun langsung mengayokan ajakan mereka Jadi yo gak usah banyak basa basi Mari kita nongkrong pertama kali ini guys Let's go Kata si Abu Katanya sebentar lagi kita nyampe dan melu ke kanan Oh ini dia Ini dia guys tempatnya guys Kayaknya emang ini dia deh tempatnya No anjir banyak banget guys yang nongkrongnya guys Anjir lagi ngemusik-musik guys Waduh ini baru pertama kali aku nongkrong sama berandalan-berandalan yang seperti ini guys ya Ingat kita gak boleh ngerokok dan kita gak boleh minum-minuman guys Itu dia guys ya Karena pantangan kita dari bapak si trepor guys Jadi gak usah begitu-begitu guys ya Oke Weh ternyata asik juga guys tongkrongnya Mari kita ikutin nyanyi guys ya Let's go Kau temukan bahagia meskipta bersamaku Nantilah nanti kau terkembali Benanglah aku sepanjang hidupmu Kalian harus tau di malam ini kami semua ada acara Yaitu kami akan melakukan tawuran melawan SMKN 3 Los Santos Di parkiran dekat pantai Jadi yuk gak usah banyak basa-basi Mari kita kesana Let's go Let's go guys Ini tawuran pertama aku guys Let's go Aku bakal menghancurkan sekolah Los Santos itu guys Let's go Gak tau ya Sekarang aku sudah kembal guys Jadi kita bakal membantai sekolah SMKN 3 Los Santos itu guys Let's go Dimana ya Kalau lewat sini guys Anjir Kalau lewat sini kita bakalan Lawan arus coy Gak apa-apa lah Biarin guys ya Yang penting kita sampai menuju parkiran di pinggir pantai itu guys Let's go Kita kesana guys ya Oh itu dia mereka guys Ayo kita kesana guys Let's go Anjir musuhnya dimana ya Kok gak ada sih Ini kan temen-temen kita doang ya Tapi ini musuhnya dimana coy Anjir gak ada coy Kayaknya belum datang deh Oh itu dia udah ada guys Balakan balakan Ayo gas gas Maju 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 Let's go Serang serang Ayo Ini SMK 1 Los Santos 1 Los Santos Let's go guys Kita bantai guys Anjir Ini kebal nih weh Maju sini Bacokin Ayo maju Bacokin Weh kabur Weh weh jangan kabur Weh Ayo Ayo Mau kemana kalian Weh Kejar 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 coy Kejar weh Ayo kejar kejar Ayo Kalian mau kemana Kalian mau kemana Ayo Ayo Bacok Let's go Mati Mampus Satu lagi guys Kita kejar guys Ayo Ayo Mau kemana Weh Kita kejar guys Terus Kita lariin cepet banget guys Anjir Anjir Disini aku kewalahan Ngejar satu orang ini Dan yap Aku melepaskan satu orang ini Kenapa aku melepaskannya Karena agar dia memberi kabar Ke yang lain Bahwa ada orang sepertiku Yang tahan Tanpa ada bocor sama sekali Yap Ini kemenangan Sekolah Los Santos 1 Dan yap Setelah kemenangan ini berhasil Kami raih disini Aku pun langsung pulang Let's go guys Mari kita pulang Yo Kita berenang dulu guys Pagi-pagi Kita awali Dengan berenang guys Seger banget guys Kalau pagi-pagi begini Melepas lelah semalam Mantap Kita bakal coba Kita bakal coba Terjunnya di atas Let's go Let's go Nah disini guys Oke kita naik kesini Liat ini keren banget Let's go Atas banget guys Atas banget guys Lo liat gak si Kajayama pas malem Gila ngeri banget co Iya bener ngeri banget Untung aja Gue gak ngembuli dia Secara berlebihan Si Balmon lagi Kesian co Sekarang dia masih luka-luka Hahaha Iya sepertinya Si Kajayama menjadi orang Yang paling ditakuti deh Sekarang seluruh sekolah Los Santos Kabarnya dia berada cepat Keren lah kalau begitu Ayo guys let's go Kita bakalan berangkat sekolah lagi guys BTW Kita sekarang berangkatnya Ditemani si Abu guys Karena si Abu pas malem Itu nginep di rumah gue guys ya Jadi Mari kita berangkat sekolah guys ya Sekarang itu aman banget guys Jadi aku sekarang Udah punya banyak teman guys Jadi pokoknya enak banget lah Berteman sama mereka itu Ternyata seru juga guys ya Jadi gak usah banyak pas-pasih Mari kita ke sekolah guys ya Let's go Dan setelah aku nyampe di sekolah Disini aku pun langsung masuk ke kelas Untuk mengikuti pelajaran pertama ini Seperti biasa Nanti kita bakalan ketemu lagi Setelah pulang Dan sekarang Mari kita belajar Dan waktu pulang pun tiba Disini aku mengajak mereka Untuk nongrong dulu Di lapangan Dan bernyanyi-nyanyi Hari ini sangatlah seru sekali guys Dan aku sangat senang sekali Bisa sampai sejauh ini Disini si Abu ngomong Bahwasannya Nanti sore Bakalan ada rombongan Dari Los Santos 2 Yang akan warna wiri Dekat rumahku Jadi disini Kami semua pulang Langsung pulang ke rumahku Untuk menjegat rombongan itu Ya mungkin hari ini Juga bakalan jadi hari terakhir Aku menjadi berandalan Karena besoknya Kita bakalan merayakan Kelulusan sekolah Let's go guys Mari kita pulang Di saat pas-pasan Aku tiba di rumah Semua temanku Mengabariku bahwa Rombongannya sudah datang Disini aku kebanyak Basa-basi Aku langsung lari Mengampiri mereka semua Let's go guys Mari kita bantai Los Santos 2 itu Let's go Ayo let's go guys Serang Disini Gue gak menggunakan Barang-barang guys Pakai tangan kosong aja Karena disini Aku kebaco ya Let's go Ini dia Ini dia pentolannya guys Bantai guys Anjir Bantai Bantai Langsung ngejongkeng guys Liat Anjir dia bangun lagi dong Let's go Sini maju Mampus Mampus Ini udah mengalahkan Katak bijer guys Let's go Tangan kosong aja Kita guys Biar Biar keren guys Gak usah bawa-bawa Alat guys ya Mampus kau Satu lagi Dua lagi guys Mampus Langsung ngejongkeng Mampus Mana lagi nih Mana lagi nih Mana lagi nih Wih Malah kabur coy Malah kabur coy Kejar 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 Ayo Ayo Kodatangot ya guys Ayo Maju lagi guys Ayo kita kejar guys Ayo kita kejar guys Ayo kita kejar guys Ayo Wih Pada datang lagi dong Mampus kalian Ayo sini maju Iya elah Pake senjata kok kalah Iya Iya Sini maju semuanya Iya Gak kena guys Iya Satu kali pukulan-pukulan langsung pada ngejongkeng guys Mampus Ayo maju lagi Maju lagi Aduh Gak kena guys Maju lagi Sini Wah Kabur lagi guys Kabur lagi dia guys Ayo Ayo Pada kabur guys ya Seru banget guys Kalau jadi orang kebal guys Let's go Kejar semuanya Sedikit lagi guys Mari kita bantai semuanya guys Iya Iya 1 PS 100 Ini mah guys Udah kayak katak bejer guys Drill katak bejer guys Liat guys ya Semuanya pada tumbang Sama gue guys Gila keren banget guys 1 PS Banyakan guys ya Mantap jiwa coy Setelah aku berhasil menumbangkan Los Santos 2 Tiba-tiba aja Disini aku dikejar sama polisi Ini pertama kalinya Aku dikejar sama polisi Ayo guys lari Jangan sampai kita kena tangkap polisi Let's go guys Kita lari-lari guys Woy tungguin woy Mereka pada kenceng guys Larinya sumpah Woy barengan woy Anjir pada berdarah guys Kayaknya temen-temenku pada bocor guys Let's go lari-lari Jangan sampai ketangkap guys Let's go Ini baru pertama kalinya Dikejar sama polisi guys Gila kita cari tempat sembunyanya guys Let's go itu sih Cabu paling belakang guys Let's go let's go Cari tempat persembunyanya guys Let's go Setelah beberapa menit berlari Disini aku pun berhasil selamat Dari kejalanan polisi Tinggal kita pulang ke rumah Dan ya besok Mari kita merayakan Kelulusan di sekolah Mungkin besok kita bakal Merayakannya ke pantai Iya ke pantai guys Itu dia guys Ya mari kita pulang Let's go Di hari ini Kami semua merayakan kelulusan Setelah insiden kemarin Dikejar sama polisi Tujuan kita hari ini Yaitu ke pantai Untuk merayakan kelulusan ini Yo Mari kita ke pantai Let's go guys Setelah satu jam perjalanan Disini kami pun sampai Di pantai Dan yap Disini kami merayakan Kelulusan ini Dan cerita episode Seri-seri kali ini Sampai disini Mungkin nanti kita bakal Melanjutinnya setelah Lulus sekolah Yaitu menggapai cita-cita Sang Kajayama Aku sekarang menjadi orang Yang disegani oleh orang-orang Dan juga aku berterima kasih lagi Karena kalian sudah menonton ini Sampai habis Seperti biasa Aku Kajayama Aku pamit See you guys And bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax